Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel elektromuda kali ini saya akan berbagi bagaimana cara kita memanfaatkan display dari bekas DVD yang mana ini merupakan display seven-segment kita nanti akan manfaatkan untuk menentukan anoda gambarnya seperti ini ini untuk gambaran untuk katoda nanti akan terbentuk seven-segment kita akan cari titik poin untuk pin anoda dan katodanya dengan darah avometer di posisi spacer untuk mencari pin anoda dan katoda kita bisa taruh prop merah di salah satu dan untuk prop hitam di prop yang di pin yang lain ini sudah ketemu untuk setem segmen B lalu untuk pin satunya ketemu di segmen C Hai ya seperti ini sudah berjalan semua Hai untuk segmen hai 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 ini untuk segmen F hai 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 ini untuk segmen dotnya untuk detiknya hai 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 nanti kita akan coba Nyalakan sebet-sebet segmennya di breadboard hai 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 saya sudah menyiapkan merebut dengan beserta kabel-kabelnya Hai karena sudah ketahui mana pin anoda dan sekotanya untuk sebelah kiri sampai pin nomor 7 dalam pin anoda dan pin yang lain adalah kata-kata untuk pin kata-kata Hai kan saya tambah resistor untuk nilai resistornya 300 ohm sampai 1k Ayo dan tambah satu lagi untuk admin . untuk setiannya untuk pin anode saya akan beri tegangan 3V sampai 5V kalau kita anode beri tegangan minus kita akan bisa karena pin anode adalah untuk tegangan plus untuk pin dot nya kalau saya pasang jadi untuk kalau cut order di cabut akan mati semua untuk satu digit nya oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati